Rup 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 Nah pemirsa giliran saya ini yang nyobain 7508 Di circuit sentul Internasional Untuk mobil yang cukup lebar Maksudnya bukan kecil-kecil banget ini mobil Medium lah Ini cukup enak ya Dan handlingnya juga mudah untuk anak Beloknya juga mudah Coba kita cek akselerasinya Lumayan lah Lumayan lah ya kan mobil ini Rp 1.600.000 Lumayan lah Nah gimana? Kalau kita berada di dalam Memang apa ya Kenyamanannya sangat terasa Bener gak dra? Bener banget Dan ini juga untuk ukuran perempuan yang saya kecil Jok ini juga tidak terlalu besar ya masih lumayan Oke lah kadang-kadang ada yang Gede banget mobilnya sampai Kita perempuan kita agak tenggelam Ini enggak sih ini masih oke banget Akseliernya kita bakalan Oke Sip kita turun dulu Karena seri ya harus dari luar Soalnya pemisau dia suka kayak natan Suka bablas ini Nah Tadi kan kita sudah bahas interior dari Pijo 508 Nah kali ini kita akan bahas eksteriornya Untuk eksterior dari seri 508 ini memang bener-bener agak berbeda ya Har Daripada seri-seri 5 pendahulunya Yang kali ini nih Pijo 508 memutamakan elegan dan juga kemewahan dari mobil itu sendiri dan eksteriornya Setuju gak Har? Setuju sekali Ngomong-ngomong soal 508 ini Saya jadi ingat zaman kejayaan Pusyo Tahun berapa itu? Jadi waktu 504 dilahirkan Diluncurkan disini Yaitu pada tahun 70-an Abis itu lanjut pemisau ke 505 Yaitu pada tahun tahun 80-an Ngomongin soal seri 505 Kita kali ini sudah kedatangan tamu nih Katanya dia adalah seorang kolektor Pujo di Indonesia Yaitu Mas Rifat Fatahila Ya Mas Halo Mas Halo Mas Halo apa kabar Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ada yang bisa kalahin untuk mobil Eropa Setelah udah nyobain mobil-mobil lain yang paling oke nih Joknya kayak Biasanya tuh kenapa tuh? Yang nyaman dari joknya tuh kenapa sih? Kayaknya di bodi pas Kayak dipeluk ya? Wah Seperti ditahan Dipeluk Jadi kita gak akan lelah untuk menyetirnya Oh Oke Saya juga Nah Mas Ngomongin soal Kan udah mobil-mobil ini kan mobil-mobil lama Yang kayaknya Kalau mobil lama identik dengan Rewell ya Har gitu Jadi perawatannya sebenernya Gimana sih Mas? Katanya kan Konon katanya mobil Eropa itu Ya tentu perpatnya mahal Dan perawatannya sulit Kalau dibilang mahal relatif ya Terus kalau sulit Hampir sama dengan mobil-mobil yang lain Yang penting dia rutin untuk ganti oli Ya kan? Kemudian jaga kebersihannya Oke Kemudian dipakai standar Gak usah dipakai geber terlalu untuk Gak usah ya Untuk mobil harian Dipakai standar aja Jadinya Itu yang bikin aman Betul Oh namanya juga kolektor Pasti mobil itu sayang-sayang banget Oke pemirsa Nah Ngomongin soal perawatan dari Puyo sendiri Tim Auto One sudah mendatangi salah satu bengkel yang favorit dan langganan daripada kolektor 505 di Indonesia Seperti apa perawatan ala bengkel tersebut? Saksikan tayangannya Yang pertama sih kalau kita merawat mobil Yang utama sekali yang diperhatikan itu adalah Sebelum kita menjalankan mesin atau itu ya Kemungkinan cek kadar reservoir air Tabung air sama kemungkinan oli Itu istilahnya perawatan kita sendiri di rumah Karena itu kan mudah Karena itu kan mudah Jadi yang utama sebenarnya cuma air, oli Nah itu yang utama sekali Untuk yang kemudiannya kelainan kan Kemungkinan untuk 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 sistem kaya gini, 307 SW yang udah sistem imobilisernya itu kalau penanganan tidak pake sistem kaya PPS atau scan yang lainnya itu gak bisa. Jadi dan itu juga sebenernya lebih mudah karena teknisi sebenernya dia gak bisa belajar pun tinggal nyolok kerusakannya ketahuan. Terima kasih telah menonton!